Tiba satu Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari senar suku dan bangsa Berdiri di hadapan tata anak tomba Satu suara Mengatakan Keselamatan bagi jalan Yang tutup dan berdata Kami naikkan pada anak tomba Kucian dan kekuatan Hormatan, kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Kami naik kekuasaan Kami naik kekuasaan Kami naikkan pada Gak kedengeran Katakan Pujian dan kekuatan Hormatan, kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Keselamatan bagi jalan Yang tutup dan berdata Yang tutup dan berdata Kami naikkan pada anak tomba Anak tomba Kucian dan kekuasaan Kucian dan kekuasaan Kami naik kekuasaan Kami naik kekuasaan Selamanya Keselamatan bagi jalan Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak doa Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan bagi dia selamanya Hai gereja, kami bersyukur anda dapat menyertai kebaktian online kita pada pagi ini Kami percaya setiap kita pasti diberkati Hadirat Tuhan berserta kalian semua tak kira dimanapun kalian berada Tak kalah kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Kalian juga boleh memberi salam dan mendorong satu sama lain melalui ruang komen di bawah Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana untuk memiliki damai yang sempurna melalui kehidupan Paulus Semua orang merindukan kedamaian dan ramai orang menjelajah jauh untuk mencari kedamaian Bagaimana kita dapat memperoleh kedamaian yang sempurna berdasarkan firman Tuhan Mari kita melihat dari kehidupan Paulus yang memiliki kedamaian yang sempurna meskipun dia berada di dalam penjara Sebelum memulai sesi pujian sembah pada pagi ini Di sini ada beberapa pengumuman Yang pertama Marilah kita terus memberi kepada Tuhan dengan sukarela Sebagai salah satu cara kita menyembah dan memuliakan Tuhan Anda boleh memberi melalui Transfer Bank Online MedBank QR Pay atau Sarawak Pay Terima kasih kerana memberi dengan sukacita kepada Tuhan Yang kedua Doa adalah nafas rohani untuk menguatkan roh kita Sekiranya doa terhenti Kehidupan rohani kita juga akan berhenti Saya ingin mengajak dan mendorong anda semua untuk berdoa bersama Sebagai satu gereja dengan menyertai mesbah doa kita pada minggu hadapan 30 April hari Jumaat pukul 8 malam Link akan diberikan kepada anda kemudian Ketiga Minggu hadapan kita akan mengambil perjamuan kudus bersama secara online Sila sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing Adalah satu gambaran yang indah bagi keluarga seiman Mengambil perjamuan kudus sebagai tanda kesatuan hati dan iman Itu sahaja pengumuman untuk minggu ini Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan Amen Salam Jemaat Tuhan Berkat cita dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam gerejanya Amen Mari kita memuji Tuhan bersama dengan nyanyian ini Oh bertapa indahnya Haleluya Haleluya Mari kita rasakan Haleluya Dan bertapa erotnya Dan bertapa erotnya Katakan sekat Katakan sekat lagi Oh bertapa erotnya Haleluya Dan bertapa erotnya Dan bertapa erotnya Bila saudara sehima Minum dalam kesatuan Katakan Baura bagi kepala haru Dari janggut terjubahnya Tersuruh Seperti emun yang dari hermu Menyalir ke bukit siang Di sana Di sana Lalu diperintahkan Tuhan Agar berkat Agar berkat Agar dicurupkan Kehidupan Kehidupan untuk selamanya Katakan Oh betapa indahnya Katakan sekali lagi Oh betapa indahnya Haleluya Katakan Dan betapa elohnya Haleluya Bila saudara sehima Jelas saudara sehima Hidup dalam kesatuan Hidup dalam kesatuan Hidup dalam kesatuan Katakan Kalau ku rapat di kepala haru Dari janggut terjubahnya Tersuruh Seperti emun yang dari hermu Mengalir ke bukit istri Di sana telah dipintahkan Tuhan Agar berkat-berkat dicurangkan Terhidupamu untuk selamanya Oh betapa indahnya Baun rapat di kebala haru Dari janggut ke jubahnya turun Seperti umpun yang dari yang diheromu Mengalir ke bukit istri Di sana telah dipintahkan Tuhan Agar berkat-berkat dicurangkan Terhidupamu untuk selamanya Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Haleluya Betapa indahnya saudara saudari Bila kita hidup dalam kesatuan Haleluya 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 Saudara saudari Pada pagi hari ini Kita rindu untuk Kita rindu untuk Kita rindu untuk Menyembah Tuhan Karena kita percaya Bila ada masjid Tuhan Dalam hidup kita Sepercaya Kita percaya Bahwa Bahwa Diri kepadu kita Bukan terus Liberkan Oleh Tuhan Haleluya Dan pada pagi ini Saya rindu untuk Memundang kita Untuk terus datang Kepada Bapak Kita rindu Untuk Tuhan Menjadikan hidup kita indah Di dalam dia Haleluya Haleluya Kita memisuh diharapkan Rencana Tuhan Karya Tuhan Yang indah itu Terjadi dalam hidup kita Secara pribadi Terjadi dalam hidup kita 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 Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan Jadi kan aku indah yang kau pandang ku lihat Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Tak ada setia kepadamu Tuhan Ku datang yang bakal di dalam kehidupan Memandang keindahanku Ku berikan segalanya semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan Jaringan aku indah yang kau pandang ku lihat Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Tak ada setia kepadamu Tuhan Jaringan aku indah yang kau pandang ku lihat Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Tuhan Tuhan Ya Tuhan Jadilah Jadilah Jadikanlah hidup kami indah diberkenang di matamu Agar kehidupan kami penuh bermakna dan tidak sia-sia di sini Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk terus berharap kepadamu Dan bersuka cita dalam setiap pengkara di dalam Ajar kami juga Tuhan Agar kami tetap taat dan setia kepadamu Dan kami berdoa Bialah damai sejak kami Yang akan terus memelihara hati dan pikiran kami Di dalam Yesus Kristus Amin Jadikanlah Haleluya Tuhan Amin Tuhan Amin 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 Bapak Seturut karyamu Jadikan hidup Kejarku berharap hanya kepadamu Hanya kepadamu Tak ada setia Tuhan 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 Tak akan setia, tak akan setia Kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Ada yang terpisa, ada yang setia Kepadamu Tuhan Haleluya Terima kasih Selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian online hari ini Apakah gambaran yang selalu dipikirkan tentang seorang yang berada dalam keadaan damai dan tenang? Duduk di tepi sungai yang tenang? Bebaring di parang yang sungi sambil memandang langit? Atau untuk ibu bapak pada saat anak-anak kita tidur? Ya, hari ini kita akan lihat bagaimana kita dapat damai sejahtera yang sempurna Ya, sememangnya kita inginkan keadaan yang damai di mana-mana kita berada Tetapi, kita tahu realitinya tidak mungkin begitu kerana ada banyak perkara di luar kawalan kita Setiap daripada kita mempunyai perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak mempunyai damai Kita ada kebimbangan Kebimbangan tentang perhubungan dan masalah keluarga Tentang keadaan sekarang atau masa depan Tentang pekerjaan, tentang pelajaran dan ujian Masalah-masalah ini mungkin dapat mengangguti kita secara emosi Satu hal yang saya inginkan apabila saya berada dalam keadaan yang di luar kawalan saya Ialah kedamaian di hati Apabila saya mengalami pergumulan, saya berdoa untuk damai di hati saya Dan pada saat hati saya damai, saya dapat merasakan keamanan dan keyakinan untuk mengharungi keadaan tersebut walaupun mencabar Bagi orang Kristian, kedamaian adalah bukti kepercayaan yang benar kepada Yesus Mari kita pada hari ini mendengar dari firman Tuhan Agar kita akan mempunyai kedamaian yang sempurna Petikan hari ini adalah di petikan dari buku Filipi Bab 4 ayat 1 hingga 9 Mari kita bacakan Kerana itu saudara-saudara yang ku kasihi dan yang ku rindukan Sukacitaku dan makotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan Hai saudara-saudaraku yang kekasih Iodiah ku nasihati dan Siti K ku nasihati Supaya sehati sepikir dalam Tuhan Bahkan ku minta kepadamu juga Sun sugus temanku yang setia Tolonglah mereka kerana mereka telah berjuang dengan aku Dalam perkabaran Injil Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan ku sekejah yang lain Yang mana nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan Bersukacitalah Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya Kamu kuatir tentang apa pun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan Syukur Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Dinengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu Amen Mari kita berdoa Bapak disugah kami serahkan masa ini ke dalam tanganmu Bukalah telinga kami dan hati kami untuk mendengar dan menerima firmanmu Biarkan firmanmu bekerja dalam hidup kami Agar kami menjadi berkat Kepada dunia ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Bagaimana kita boleh mempunyai kedamaian yang sempurna Di firman Tuhan Paulus menidentifikasikan tiga perkara yang sering mengancam kedamaian dalam hidup kita Pertama adalah hubungan antara satu sama lain Kedua adalah tentang masalah yang dihadapi oleh kita Ketiga adalah tentang pemikiran kita Seperti yang telah dibacakan dalam firman Tuhan Paulus telah mendorong mereka di gereja Filipi Untuk mengatasi ancaman-ancaman yang disebutkan Supaya mereka ada damai yang sempurna Mari kita lihat perkara yang dapat diaplikasikan dalam hidup kita Hari ini untuk merasakan damai yang sempurna Poin yang pertama adalah Merasakan damai dengan melakukan kebaikan Di ayat 1 ke 5 Paulus meminta rakan seimannya Iudia dan Sinteki Supaya menolong dan bersatu dengan sesunggus Dengan menunjukkan kebaikan mereka antara satu sama lain Di mana-mana saja Bahkan di gereja atau di luar gereja Kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang Yang berlainan dengan kita Mereka juga mempunyai pemikiran yang berlainan Dan ekspektasi yang tidak sama dengan kita Mungkin ada kalanya Kita disalahfahamkan disebabkan melakukan sesuatu Tetapi dianggap sebagai satu pertandingan atau pelawanan Ini juga sering berlaku di gereja Di keluarga kita dan di tempat juga kita Mungkin ini telah pada hari ini Menyekat kedamaian dalam hati kita Sebenarnya Tuhan mengingatkan kita bahawa Musuh-musuh yang sebenar adalah Satan dan iblis-iblis Tapi bukan orang-orang di tempat kerja Atau di keluarga maupun di gereja Dalam buku Ephesius Bab 6 ayat 12 mengatakan Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Apabila terdapat konflik Selalu ada dua pihak yang akan rasa kecewa Rencana ini adalah daripada Satan Untuk menghalangi kehendak Tuhan dalam hidup kita Oleh sebab itu Apabila kita ketahui musuh Sebenar yang selalu menghalangi kedamaian Antara satu sama lain adalah Satan Kita dapat bersimpati terhadap orang yang Terpengaruh oleh kuasa-kuasa roh jahat di udara Sekiranya anda selalu merasakan diri Anda dan orang lain selalu salah Anda mungkin terperangkap dalam perangkap Satan Paulus mengingatkan mereka mengutamakan kesatuan Supaya mereka dapat melakukan kehendak Tuhan Paulus juga mengatakan kesatuan ini dapat dicapai Apabila kita menunjukkan kebaikan terhadap mereka yang tidak bersependapat dengan kita Menunjukkan kebaikan bermaksud kita belajar berdamai antara satu sama lain Untuk mengatasi ini Yesus mengingatkan kita untuk merendahkan diri Dengan menunjukkan kebaikan Ada satu kisah benar yang dilakonkan dalam drama yang bertajuk The End of Spear Di mana sekumpulan misioneri yang pergi ke hutan Amazon Untuk membawa berita baik Tetapi tim tersebut dibunuh oleh puak Amazon Pada saat tersebut Keluarga mereka kecewa Tetapi selepas berdoa Mereka melanjutkan misi ke tempat yang sama Selepas itu apabila mereka menunjukkan kebaikan kepada puak Amazon Walaupun perkara pembunuhan berlaku Puak Amazon mulai faham dan menerima Yesus Dan banyak antara mereka diselamatkan Cerita ini juga menyatakan tentang kuasa pengampunan Di mana anak seorang Anak kepada seorang misioneri yang dibunuh Selepas dia dewasa Telah berkawan rapat dengan seorang pacyk puak Amazon Yang dianggap semacam sadaranya Pacyk tersebut masih engan menerima Yesus pada ketika itu Pada suatu hari pacyk itu membawa pemuda Ke tebing sungai Dan disitulah dia menceritakan bagaimana Dia membunuh misioneri yang datang Terdahulu dan ternyata lah Adalah ayah kepada pemuda tersebut Pemuda itu sangat kecewa dan keliru Dan ada terpikir untuk membalas dendam Tetapi dia diingati oleh roh kudus Bahawa bapaknya akan merelakan dirinya dibunuh Daripada mencederakan puak Amazon Dengan kekuatan roh kudus Pemuda itu menghulurkan tangan Dan memelukkan pacyk tersebut Dan mengatakan bahawa Dia mengampuni pacyk Cerita ini mengatakan kuasa roh kudus Dan kasih yang dicurahkan oleh Yesus kepada kita Akhirnya pacyk juga rela menerima Yesus Kerana kuasa kebaikan dan pengampunan yang dialaminya Saudara-saudari Kebaikan yang ditunjukkan dalam diri kita kepada orang lain Walaupun dalam situasi di mana kita dipesalahkan Alah sebenarnya kemurahan hati Yang Yesus tunjukkan kepada kita Tuhan menyatakan dalam buku Roma Bab 5 ayat 8 Akan tetapi Alah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh kerana Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Tuhan ingin kita bertumbuh Dan menjadi dewasa Secara rohani Kita adalah pedamai dalam keluarga Dan di tempat kerja Kita membawa kedamaian Tuhan Di mana sahaja Tuhan menempatkan kita Kita berdamai dengan suami dan isteri Kita berdamai dengan anak-anak kita Kami berdamai dengan ibu bapak kita Kita berdamai dengan rakan sekerja kita Hari ini mari kita diperingatkan Perkara-perkara yang mungkin telah Menghalangi kedamaian dalam hati kita Disebabkan oleh saudara-saudari kita Keluarga kita, rakan-rakan sekerja kita Bolehkah kalian melakukan sesuatu yang baik untuk mereka? Mungkin ucapan doa bekat kepada mereka Saya harap pada hari ini Kita dapat mengizinkan roh kudus bekerja Melalui kita supaya Kuasa dan rencana Saitan yang menginginkan kemusnahan Dihalangi oleh kebaikan Amen Yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita Bertindak balas terhadap situasi Yang terjadi Poin yang kedua Merasakan damai dengan fokus kepada Yesus Di petikan ayat 6 sampai 7 Perkara-perkara yang membuat kita cemas Boleh datang dari sumber luaran Yang tidak dapat kita kendalikan Seperti kemalangan, penyakit, bencana Atau keadaan politik Tetapi Apa yang terjadi adalah Panik Reaksi itu untuk bertindak balas secara agresif Atau melarikan diri Tetapi Ada cara yang lebih baik untuk bertindak balas Paulus mengingatkan kepada kita bahawa Semua yang terjadi sebenarnya adalah dalam kuasa Tuhan Bagaimana kita bertindak balas atau respon kepada keadaan Bergantung kepada iman Dan bergantung kepada kita terhadap Tuhan Paulus mengingatkan kita Nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Tuhan Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Paulus mendorong mereka untuk fokuskan pandangan mereka keadaan Para Tuhan Dengan doa dan ucapan syukur Di buku Marcus Yang mencatatkan pada suatu ketika Semasa menggemberangi Tasik Galili Yesus bersama dengan murid-muridnya diperahu Dan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Ia pun bangun Menghendik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu, Yesus berkata kepada mereka Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa yang Yesus ingin kita tahu Adalah untuk menoleh fokus kepada dia Apabila kita tidak ada kedamaian Dan bukan fokus kepada keadaan tersebut Sebenarnya Yesus dapat meredakan keadaan Yang diharapi oleh kita Jadikanlah tabiat kita untuk mengutamakan Tuhan di setiap saat Kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Selalu ada kedamaian Tuhan akan memenuhi kita Kita tidak harus menunggu sampai Perkara terburuk terjadi Baru kita mencari Tuhan Sebab itu Yesus menanya kepada murid-muridnya Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudari Saya mempunyai seorang anak berusia 11 tahun Dan dia tidur bersendirian di bilik dia pada waktu malam Tetapi setiap kali ada guruh dan kilat berlaku Dia akan pergi ke bilik kami dan tidur bersama kami Pada suatu hari saya tanya kepada dia Kenapa dia tidak rasa takut terhadap ribut dan kilat Semasa dia tidur bersama kami Dia mengatakan kerana pada saat dia berada di bilik kami Dia berasa aman dan damai Dan dia merasakan kami dapat melindungi dia dari guruh dan kilat Kita adalah anak Tuhan Dan dapat datang kepada Tuhan dalam berdoa Dan bila-bila masa Kita boleh berdoa untuk cuaca yang baik Berdoa untuk hari yang berbuah di pekerjaan Tempat kerja kita Berdoa pertemuan ilahi untuk membekati dan menginjil Orang yang belum mengenal Kristus Apabila kita berdekat dengan Tuhan Kita dapat memohon Bersyukur menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan Ketika kita menghadap Tuhan Kita mengakui bahawa kita tidak berdaya untuk mengelesaikan masalah kita Kita meminta pelindungan Tuhan Kita mempercayai kepada Tuhan Dapat melindungi kita Aman dan damai datang apabila kita percaya kepada Tuhan Dan menginginkan hadiratnya Biarlah Tuhan menjadi kekuatanmu dan perisaimu Seperti yang dinyatakan oleh Raja Daud di Mashmur Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus menanya murid-muridnya Hari ini Biar kita menjawab dengan jawapan Saya tidak takut kerana saya percaya engkau Yesus Amen Perkara yang ketiga Yang dalam firman Tuhan adalah Merasakan damai dengan memiliki pikiran positif Dalam firman Tuhan ayat 8-9 Prinsip ketiga untuk merasakan kedamaian yang sempurna Berkaitan dengan pikiran atau pemikiran kita Ketika kita takut Kadang-kadang minda menjadi kabur Kita menjadi paranoid Kita memikir jalan keluar dari masalah kita Walaupun tidak bererti Kita mulai menyalahkan Tuhan Kita menyalahkan ibu bapak kita Kita menyalahkan rakan kita Kita mengasihani diri sendiri Kita mengesal dan menjadi pesimis Kita merasa kalah Tetapi Paulus memberi kita kunci untuk menengani Semua pemikiran negatif ini Kita perlu mengalihkan pikiran kita Dari hal-hal yang mencuri kedamaian Dan sukacita Kepada pemikiran yang membawa damai Bahkan di tengah-tengah kekacauan Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirlah Perkara seperti ini Apa sahaja yang benar Daripada kita Kita percaya perbohongan Dan perkara yang tidak benar Apa sahaja yang mulia Pikirkan Daripada kita memikirkan Perkara yang tidak baik Apa sahaja yang adil Pikirkan daripada kita memikir Cara yang tidak adil Untuk menyelesaikan masalah Apa sahaja yang suci Pikirkan Daripada kita memikir Bagaimana melakukan dosa Dan menikmati kesenangan yang fana Apa sahaja yang manis Pikirkan daripada kita memikirkan Perkara-perkara yang Tidak menyenangkan Tuhan Apa sahaja yang sedap didengar Daripada kita memikirkan Perkara yang tidak patut Dibicarakan Ada kalanya Ada kalanya Kita bertanya-tanya Kenapa saya tidak Dibekati Tuhan Walaupun Firmannya menyatakan Tuhan ingin mencurahkan Ke dalam hidup kita Sebenarnya Bekat tersebut Yang dicurahkan Menjadi sia-sia Apabila pikiran kita Merasa negatif Iaitu Cemas Gugup Marah Bimbang Apabila kita Mengubah Pemikiran kita Sikap kita akan berubah Pikiran yang positif Membolehkan Kita Menggembangkan Karunia Tuhan Di dalam hidup kita Daripada Merasa Cemas Gugup Marah Bimbang Kita Tenteram Walaupun dalam cabaran Yang kita hadapi Satu ungkapan Yang boleh saya Kaitkan Yang menyatakan Sebegini Fikiran yang positif Mencari peluang Dalam semua perkara Tetapi Fikiran negatif Menemui Kesalahan Dalam Semua perkara Secara praktikal Hari ini Tanyalah Apa Perkara negatif Yang Anda Pikirkan sekarang Mungkin Perkara tersebut Menyebabkan rasa Anda ingin Mengalah Dan rasa Depres Cuba anda Katakan Perkataan yang Positif Kedalam Perkara tersebut Nah Ikutilah saya Dan katakan Saya Tidak Mungkin Kalah Saya Sama ada Saya menang Atau Saya Belajar Sekali lagi Saya Tidak Mungkin Kalah Sama ada Saya Menang Atau Saya Belajar Inilah Apa yang Dikatakan oleh Nelson Mandela Seorang yang telah Dikurung selama 27 tahun Di penjara Dia boleh Rasa Mengalah Dan Depres Semasa Dikurungkan Dalam Penjara Tetapi Pikiran yang Positif Menjadikan dia Presiden Afrika Selatan Bagi Kaum Afrika Yang pertama Mungkin Anda Rasa Ini Suatu Yang Sangat Sukar Kerana Perkara Tersebut Sangat Menyakitkan Hati Bila Kita Menghadapinya Tapi Kan Kita Ada Tuhan Yesus Dan Rauh Kudus Saya Ingin Kalian Bukakan Hati Dan Meminta Yesus Dan Rauh Kudus Datang Untuk Menolong Pikiran Kita Hari Ini Sebenarnya Apabila Kita Memfokuskan Kepada Yesus Dan Rauh Kudus Kedamaian Tuhan Datang Kepada Kita Kerana Kita Berdamai Dengan Tuhan Kita Dapat Memperolehi Kedamaian Walaupun Dunia Di Sekeliling Kita Menjadi Huruhara Ketika Kita Membawa Masalah Kita Kepada Tuhan Dan Membiarkan Akal Kita Dipenuhi Dengan Kebenaran Tuhan Amen Kesimpulannya Bagaimana Kita Boleh Memperolehi Kedamaian Yang Sempurna Dengan Menunjukkan Kebaikan Kepada Orang Lain Kedua Dengan Berdoa Dalam Setiap Keadaan Dan Ketiga Dengan Memiliki Pemikiran Yang Positif Di Semua Perkara Sekiranya Anda Merasakan Damai Kurang Sempurna Inilah Masalah Untuk Mempertimbangkan Hubungan Kita Dengan Orang Lain Berbalik Kepada Tuhan Dalam Doa Dan Peliharakan Pikiran Kita Amen Mari Kita Berdoa Tuhan Engkaulah Jalan Yang Benar Bagi Kami Pada Hari Ini Kami Ingin Mengirah Apa-apa Kebimbangan Kecemasan Dan Kerisauan Yang Ada Pada Hidup Kami Kedalam Tangan Mu Kami Ingin Serahkan Pikiran Yang Negatif Supaya Kami Dipenuhi Dengan Pikiran Yang Positif Ajakan Kami Semua Berdoa Dan Memberi Syukur Dalam Apa-apa Perkara Atas Rahmat Dan Ajakan Kami Menjadi Orang Yang Beriman Supaya Kami Boleh Mengampuni Serta Memberi Yang Terbaik Untuk Orang Di Sekitaran Kita Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Tata Anak Tomba Satu Suara Menyatakan Come on Keselamatan Bagi Kalah Yang Duduk Dan Bertakta Kami Naikan Pada Anak Tola Oh Pujian Dan Kekuatan Hormatan Kekuasa Kemuliaan Baginya Selamanya Ya Ya Worship Kau Woh Kibasa Kau